Media Vietnam ketar-ketir, timnas Indonesia bakal lawan klub top Korea Selatan. Jelang SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan melakoni dua laga uji coba lawan klub Korea Selatan. Persiapan ini disorot media Vietnam. Dua pertandingan tersebut akan digelar selama timnas Indonesia U23 mengikuti pemusatan latihan atau TC di kampung halaman Sinteyong. Selama di negeri ginseng ini anak asus Sinteyong bakal menjalani dua laga uji coba melawan klub top Korea yaitu Pohang Stirlers dan juga Daejeon Hanna Citizen. Melihat persiapan squad Garuda Muda jelang SEA Games 2021 ini, media Vietnam pun ketar-ketir. Pasalnya, dua klub yang akan jadi lawan makhluk dan kawan-kawan itu disebut sebagai tim sukses di Korea Selatan. Secara khusus Pohang Stirlers telah memenangkan Keyletch 1 sebanyak lima kali dan kini menduduki peringkat ketiga. Tulis laporan The Tao 247 dikutip pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Kemudian Daejeon Hanna Citizen saat ini menjadi runner-up di Keyletch 2 dan pernah memenangkan divisi ini pada tahun 2014. Begitu sambungnya. Oleh sebab itu bermain melawan tim papan atas Korea Selatan akan menambahkan pengalaman serta mental untuk squad timnas Indonesia U23. Hal itu yang ditakuti oleh Vietnam. Apalagi Vietnam dan timnas Indonesia U23 bergabung dalam satu grup yang sama. Ditambah lagi squad Garuda Muda sedang mengemban misi balas dendam. Pada SEA Games edisi lalu, Indonesia dan Vietnam menjadi musuh pebuyutan dengan bertemu di fase grup, kemudian di babak final. Namun hasilnya lebih berpihak kepada anak asuk Pak Hang Seo yang sukses meraih medali emas. Kini timnas Indonesia U23 akan membalaskan dendam edisi lalu. Maka dari itu, Vietnam khawatir dengan persiapan serius squad Garuda Muda demi ambisi meraih medali emas di Games 2021 ini. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!